Welcome to the Erlangga Kitchen Channel Yaitu sobat bisa klik CC, lalu pengaturan, kemudian pilih teks dan bahasa Nah sobat yang penasaran dengan sombel khas tulung aku ala Dabur Erlangga, tonton video ini sampai habis ya Untuk bahan yang pertama, siapkan satu buah pepaya muda ukuran sedang Kemudian kupas kulitnya dan belah menjadi dua bagian, lalu potong kotak kecil-kecil menjadi beberapa bagian Untuk bahan berikutnya, siapkan 200 gram kacang tolo Rendam selama 4 jam terlebih dahulu ya Lanjut siapkan 200 gram rebusan tetelan sapi atau daging sapi segar Berikutnya 10 leh kacang panjang potong menjadi beberapa bagian Kemudian untuk bahan bumbunya, siapkan 12 siung bawang merah 10 siung bawang putih 10 buah cabai rawit 1 sendok makan ketumbar butir 3 lembar ron salam 3 butir kemiri 3 ruas kencur Kemudian 3 ruas lengkuas yang masih muda ya Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya, lalu goreng bahan tersebut tanpa bumbu jemplung sampai matang ya sobat Setelah bumbu matang, segera angka dan giling sampai halus ya Langkah selanjutnya, tuang 1500 ml air santan kekentalan sedang ke dalam wajan Kemudian masukkan kacang tolo dan tetelan sapi atau daging sapi, lalu rebus sampai lunak ya Sambil menunggu bahan tersebut lunak, masukkan bumbu yang sudah dikiling tadi beserta bumbu jemplung Kemudian aduk kembali sampai bumbu tercampur merata ya sobat Setelah kacang tolo sudah lunak, masukkan potongan papaya, aduk merata Tunggu beberapa menit hingga potongan papaya matang ya Lanjut setelah papaya sudah matang, masukkan potongan kacang panjang dan aduk merata Melalui proses yang agak lama, kuas sombil tadi akan menyusut Maka dari itu, tambahkan kembali 200 ml air santan kental agar rasa sombil lebih gurih Kecilkan apinya dan aduk terus menurut seagar santan tidak pecah ya Agar tampilan sombil lebih menarik, tambahkan cabai rawit utuh sesuai dengan selera Langkah berikutnya, tambahkan bumbu pelengkap lain seperti lada bubuk secukupnya, gula merah secukupnya, garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, kaldu bubuk secukupnya Jika dirasa sayur sudah matang, koreksi rasa terlebih dahulu kemudian, segera angkat dan matikan kompornya Untuk cara penyajian sombil ini, letakkan potongan lontong atau ketupat di atas piring yang dialasi dengan daun pisang Langkah berikutnya, siram potongan lontong atau ketupat dengan sombil secukupnya saja ya Lanjut untuk langkah berikutnya, taburi dengan bubuk kedalai sangkrais seperti ini agar lebih nikmat Nah sobat, sombil kasih tulung ngakung siap disajikan ya Sobat juga bisa menyajikan sombil dengan lauk pendamping seperti peye ataupun kerupuk Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba, terima kasih ya sobat Thank you for watching, see you the next day Thank you for watching, see you the next day Thank you for watching, see you the next day